Assalamualaikum sahabat Merlina Armand Sahi Hari ini hari Rabu 28 Desember 2022 Saya sedang berada di Taman Mini Indonesia Indah Dan ini Berada di depan anjungan Provinsi Jambi Dan ini Di bagian belakang dari Rumah tadi masih Jambi dan kita melihat ada Oh iya Patung gajah, mana gajahnya? Ya gajahnya disana ya Di depan rumah Ya sana terlindung pohon Nah itu Lihat yang ditanggajah dan disana Dekat yang bendera ada Patung harimau, meskipun hari ini hujan Hujannya sahabat Lumayan deras, tapi pengunjung Tetap saja Kurius untuk mampir di Anjungan Ini di samping kanan Kita adalah Anjungan Provinsi Riau Ya di Baliho Kita lihat ada Gubernur Riau Ya dan Wakil Gubernur ya Dan ada ajakan Ayo datang Ke Riau Nah di atas sana Kita lihat ada Kenapa enggak sahabat Selasoh jatuh Kembar Lambang dari rumah adat Provinsi Riau Nanti kita coba masuk kesana ya Nah di depan Anjungan Provinsi Riau Ini gedung yang putih besar ini adalah Itu namanya Museum Penerangan Museum Penerangan Di depannya ada Patung Orang yang sedang Menggenggam Dunia Ini gerbang megah Untuk masuk ke Anjungan Provinsi Riau Ini banyak pengunjung yang Hilir mudik Dan juga ada yang Foto-foto juga Nah ini Pakai pahil ya Karena hujan Pake hujan Oke Saya senang berada disini Nah Itu dia ya Riau Disini ada Festival Pacu jalur tradisional Konten Singi Riau Nah ada kata-katanya Kayu Honjay Aduh sahabat senang rasanya Berada di Juncan ini ya Oke kita Masuk ya Dengan naik tangga ini Tangga ini ada di samping gerbang besar Tadi Sudah berada di dalam komplek Anjungan Riau Taman Mini Indonesia Indah Itu Gedung yang besar Di sebelah sana Saya rasa ada Beberapa rumah adat Dari berbagai Kabupaten Yang ada di Kabupaten Riau Ya Lumayan rame juga pengunjungnya Meskipun hujan sudah Turun dengan sangat Derasnya Oke Jepang Saya nih sahabat Ini adalah Area Pacu jalur Itu ada tulisannya Pacu jalur Apa sih? Pacu jalur Ini Ini jalurnya Jadi jalur itu adalah Perahu ya Perahu Panjang yang Nanti di bulan Agustus Jika sahabat berkunjung ke Kabupaten Kuantan Sini Ada Lomba Jalur Tau lomba Perahu Usaha yang cukup keras Mencari Kayu yang besar Untuk dapat membuat jalur ini Apa namanya Lupa Kayu Jika ingin melihat Taman mini ini dari udara ya Salah satu rumah adat di anjungan Riau di TMI ini TMI ini kita melihat ada beberapa gerai makan Jadi tunggu nya jika lapar dapat Nampir Untuk makan Saya sebenarnya ingin naik itu ya Sattel car itu Keliling-keliling Tapi Lumayan Kita memerlukan Usaha ekstra keras Untuk dapat Naik Karena antriannya panjang Sekali Kita makan siang dulu ya Kita makan siang yang sedikit terlambat Itu oke Yang penting makan Sahabat ini Masih di Anjungan Riau ya Ini beberapa rumah Adatnya Dari Kebupaten-kebupaten Yang ada di Provinsi Riau Nah Di depan Anjungan Provinsi Riau Adalah Anjungan Provinsi Sumatera Barat Ya Mereka bertutangga Secara geografis Dan juga bertutangga Di Teman Mini Indonesia Ini dan kita Akan Explore Sudah berada di Anjungan Sumatera Barat Dan ini adalah Rumah Minang Kabau Rumah Bagunjung ya Itu Ini ciri khasnya adalah Atapnya Atapnya Pandu Kerbau ya Gonjongnya ada 1234567 Dan di depan sana juga ada Dan di halaman ini kita lihat ada Lumbung padi Jadi Lumbung padi ini melambangkan bahwa Kita harus berhemat Jika padi Musim padinya banyak Disimpan di Lumbung padi ini ya Oke Nah di depan Anjungan Sumatera Barat ini Nah itu ada Danau Akhi Pelagu Saya ingin lihat nanti ke sana Seperti apa wajah Danau Akhi Pelagu Membuat saya tidak dapat mengeksplor Teman Mini Indonesia ini lebih jauh ya Terima kasih telah menonton Dari Teman Mini Indonesia Indah Di Akhi Pelagu Indonesia Saya mengucapkan terima kasih telah menonton Salam Satu Indonesia Salam Nusantara